salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel youtube bola bung binder dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan uji coba tim nas indonesia u20 lawan tim nas moldova u20 yang berakhir untuk kemenangan tim nas indonesia u20 dengan skor 31 dengan kemenangan ini berarti sudah dua kali tim nas indonesia u20 meraih kemenangan di sebuah laga uji coba yang mereka mainkan di turki dan seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa para pemain dari tim nas indonesia u20 sedang mengasah kemampuan mereka selama menjalani pemusatan latihan di turki dan juga bermain di beberapa laga uji coba di sana yang perlu juga kita pahami bahwa laga-laga uji coba ini adalah untuk membentuk kemistri di antara para pemain dari tim nas indonesia u20 dan supaya para pemain dari tim nas indonesia u20 itu mendapatkan jam terbang lawan tim-tim luar itu yang sangat penting teman-teman daripada hanya menjalani pemusatan latihan di indonesia kemudian berhadapan dengan tim-tim lokal jadi ketika mereka bermain di beberapa laga uji coba di luar dan juga berhadapan dengan tim-tim luar nah itu akan memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain maka itu di setiap pertandingan uji coba yang akan dimainkan oleh para pemain dari tim nas indonesia u20 di turki mereka harus tetap bermain secara serius tetap harus fokus di setiap pertandingan karena ini adalah bentuk persiapan sebelum para pemain dari tim nas indonesia u20 ini bermain di dua event besar tahun depan teman-teman kan sudah pernah saya katakan beberapa kali bahwa tahun depan ada dua event besar yang pertama piala asia u20 yang akan diselenggarakan di uzbekistan dan akan mulai digelar pada bulan maret dan yang kedua adalah piala dunia u20 yang akan diselenggarakan di tanah air dan akan digelar pada bulan mei jadi sangat krusial bagi para pemain untuk bisa memahami game plan dari pelatih sintayong dan itu yang mereka lakukan teman-teman di pertandingan kemarin malam karena jelas terlihat permainan dari tim nas indonesia u20 itu mengandalkan konsep permainan dari pelatih sintayong apa sih itu konsep permainan dari pelatih sintayong konsep permainannya itu adalah pertama menekan para pemain tim lawan menyulitkan mereka untuk menciptakan peluang yang berbahaya dan itu yang terjadi teman-teman di pertandingan kemarin malam terus apalagi game plannya yaitu menyerang secara cepat ketika menguasai bola bagaimana caranya menyerang secara cepat ketika menguasai bola bukan berlari dengan bola tapi yang pertama passing itu bola kemudian bergerak mencari ruang bebas maka itu para pemain dari tim nas indonesia u20 di pertandingan kemarin malam bisa menciptakan banyak peluang teman-teman memang masih ada kesulitan bagi mereka untuk mengkonversikan semua peluang yang mereka dapat yang juga menurut pelatih sintayong adalah salah satu kekurangan dari para pemain tim nas indonesia u20 tapi saya yakin perlahan-lahan mereka bisa lebih baik lagi teman-teman dan seperti yang kita bisa melihat di pertandingan kemarin malam bahwa para pemain dari tim nas indonesia u20 bermain dengan fighting spirit yang luar biasa inilah yang penting teman-teman bahwa para pemain itu punya mental yang kuat punya fighting spirit yang bagus sehingga mereka punya tim spirit yang baik nah tim spirit yang baik ini juga nanti akan menjadi momentum bagi mereka ketika mereka bermain di sebuah pertandingan kompetitif oke so from the starting lineup pelatih sintayong melakukan dua perubahan yang pertama kali ini penjaga gawang utama yang bermain cahaya supriyadi kemudian zaki asraf yang dipilih untuk bermain di posisi wingback sebelah kanan dan dimas ditaruh di bangku cadangan artinya kakang bermain sebagai center back kita tahu bahwa kakang juga bisa bermain sebagai center back kemudian pemain-pemain lain yang diturunkan adalah pemain-pemain yang sama yang sebelumnya juga turun di dua pertandingan laga uji coba lawan cakaliklispor dan juga lawan tim nas turki u20 ya artinya memang coach intayong ingin tetap mempertahankan kemisri diantara para pemain agar kerjasama mereka ini tetap konsisten teman-teman itulah yang sangat penting beberapa kali saya katakan bahwa only teamwork makes the dream work if the dream work means anything is possible jadi jika kerjasama ini bisa dipertahankan oleh para pemain maka tidak ada yang mustahil bagi mereka dan bukan tidak mungkin mereka akan segera mendapatkan prestasi teman-teman apalagi kita tahu bahwa para pemain yang sekarang berada di tim nas Indonesia U20 nanti juga akan dipromosikan ke tim nas senior bahkan kita tahu Marcelino sudah mulai bermain di tim nas senior nah jadi disinilah kita melihat kejelian dari coach intayong untuk bisa memberikan kesempatan kepada para pemain untuk tetap bermain seperti biasanya sesuai dengan peran mereka ketika mereka bermain di tim nas Indonesia U20 agar nanti dia bisa memonitor perkembangan dari para pemain ini karena kita bisa melihat bahwa dia tetap menurunkan 3 pemain di depan yang memang dia andalkan di 2 pertandingan sebelumnya siapa mereka? Hoki Caraka, Ginanjar Wahyu, dan juga Ronaldo Quate memang tidak berjalan mulus kerjasama mereka sepanjang jalannya pertandingan sehingga perlu ada perubahan yang dilakukan oleh coach intayong dimana dia memainkan Rabani Tasnim kan di babak kedua selain itu juga dia memainkan Zanadin Faris di pertengahan babak pertama kemudian juga dia mengganti Kakang Rudianto dengan Dimas mungkin untuk lebih solid lini pertahanan tapi kan terlihat bahwa walaupun ada beberapa pergantian pemain kerjasama di antara para pemain tim nas Indonesia U20 itu kan tetap mencair jadi itu yang terlihat teman-teman bahwa kerjasama di antara para pemain ini sudah semakin baik karena coach intayong mengutamakan bahwa para pemain ini pertama-tama ketika menyusun serangan itu harus bisa memberikan passing passing pertama kerkan yang paling dekat kalau enggak kerkan yang sudah mencari ruang terbuka di pertahanan tim lawan dari jalannya pertandingan memang Moldova bisa mencetak gol lebih dulu tapi mereka mencetak gol dari situasi bola mati dari set piece nah ini masih menjadi salah satu kelemahan dari para pemain kita bukan berarti para pemain kita sering kalah duel di udara enggak tapi lebih sering melihat bola daripada pergerakan dari para pemain tim lawan jadi terlihat jelas itu hoki yang seharusnya tetap mengawal pemain dari Moldova yang melakukan pergerakan tanpa bola justru melepas kawalannya sehingga pemain tersebut bisa membawa timnya unggul lebih dulu kalau enggak salah itu menit ke sembilan atau menit ke sepuluh saya lupa menit berapa persisnya tapi kan disini kita bisa melihat mental yang kuat dari para pemain mereka tidak give up sama sekali tidak menyerap justru bermainnya lebih liar lagi apa artinya bermainnya lebih liar? lebih berani lagi pertama-tama mengandalkan passing dan yang kedua sesekali mengandalkan skill individu mereka jadi mengandalkan skill individu dalam sebuah pertandingan juga tidak salah teman-teman tapi jangan terus-menerus bahkan saya melihat Ronaldo Kuate pun bermain kolektif di pertandingan ini beberapa kali dia bisa memberikan passing yang akurat beberapa kali dia mendapatkan ruang di pertahanan dari tim lawan jadi ya perlahan-lahan semua pemain mulai mengandalkan permainan yang kolektif bahkan kita bisa melihat bahwa Ronaldo Kuate mendapatkan dua peluang satu peluang yang tendangan bebas dari luar kotak penalti bisa disave oleh penjaga gawang Moldova kemudian yang kedua ketika Zanadin masuk di pertengahan babak pertama kita melihat permainan dari tim nasi Indonesia U20 lebih kreatif karena ada dua pemain di tengah yang akan merancang serangan pertama Marcelino yang pergerakannya akan lebih aktif ke depan kemudian yang kedua adalah Zanadin Faris yang akan lebih sering merancang serangan dari lini tengah perlahan-lahan jadi dia juga melihat kapan momen dia harus ikut menyerang ke depan sehingga kita bisa melihat pada saat Zanadin masuk dia sudah bisa memberikan kontribusi yang bagus apa itu? memberikan umpan kunci kepada Ronaldo Kuate yang hampir saja dia mencetak gol ya tapi paling tidak kan kita melihat bahwa Ronaldo Kuate ini walaupun tidak mencetak gol tetap bekerja keras teman-teman jadi memang kita tahu bahwa perkembangannya sudah cukup luar biasa dari para pemain tim nasi Indonesia U20 kemudian tentu kita menunggu kapan ini golnya karena Marcelino juga mendapatkan peluang kan dari luar kotak penalti sebelum akhirnya di babak kedua ada peluang dulu tuh dari tim nasi Indonesia U20 ketika Robby Darwis mengambil lemparan ke dalam yang memang kita tahu sangat jauh ini lemparannya sehingga Ferrari hampir mencetak gol disave oleh penjaga gawang Moldova tapi kemudian kita lihat ketika Rabani masuk nah Rabani ini pemain yang pintar dia bisa menyelinap di antara para pemain dari Moldova untuk mencari ruang yang terbuka sehingga Zanadin juga lebih enak memberikan umpan dia menggantikan hoki caraka ya Rabani Tasnim hoki bukan artinya tidak bagus cuman hoki lebih sering memantulkan bola ke rekan yang lain jadi memang ketika Rabani ini mencari ruang Zanadin memberikan trupas nah pas dia berada dalam posisi yang menguntungkan dia bisa menyemangkan kedudukan kemudian juga kita lihat para pemain dari tim nasi Indonesia U20 lebih menekan ke jantung pertahanan dari Moldova dan saya tidak melihat para pemain Moldova itu mendapatkan banyak ruang yang berbahaya bahkan Cahaya Supriyadi ini mungkin dua atau tiga kali saja melakukan safe di babak pertama ada lagi satu lagi dari free kick kemudian di babak kedua dari luar kotak penalti kan yang dia safe dan akhirnya Indonesia bisa unggul dengan skor 21 ketika ada lemparan ke dalam dari Robby Darwish lagi-lagi ini menjadi senjata ya bagi tim nasi Indonesia U20 lemparan-lemparan ke dalam yang jauh kalau di senior kita tahu ada Arhan kalau di U20 sekarang ada Robby Darwish dan lemparan ke dalam yang dia lakukan itu ternyata tidak bisa ditangkap oleh penjaga gawang Moldova lepas tangkapannya dan justru terarah kepada Ferrari yang sudah berdiri bebas dan tinggal mencetak gol ke gawang yang kosong jadi kita bisa melihat kerjasamanya cukup rapi tentu Ferrari juga sudah mencari ruang dan berharap agar terjadi kemelut atau juga kesalahan dari para pemain Moldova yang bisa dia manfaatkan dan itu yang terjadi teman-teman kemudian kita bisa melihat bahwa Marcelinho juga beberapa kali mendapatkan umpan dari tengah dari Arkan Fikri atau juga dari Zanadin dia pun mendapatkan peluang mencetak gol Doni Tripa Mungkas pun permainannya efektif lebih banyak memberikan passing sebelum akhirnya Marcelinho melakukan pergerakan individu seperti yang saya katakan tadi bahwa gak masalah mengandalkan skill individu tapi pada momen yang baik atau tepat dan ketika dia coba untuk capping dia dilanggar dan dia bisa mengambil penalti tersebut dan mencetak gol so it was a good win tentu kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain Timnas Indonesia U20 tapi seperti yang kita tahu perjalanan masih jauh dan perjuangan akan semakin berat karena kita tahu tahun depan dalam hitungan bulan lagi ya para pemain dari Timnas Indonesia U20 akan bermain di dua event besar tersebut saya melihat bahwa Coach Hintayong telah mengubah mentalitas dari para pemain Timnas Indonesia Senior dan juga Timnas Indonesia U20 menjadi mental baja dan bukan tidak mungkin akan segera mendapatkan prestasi yang kita semua inginkan teman-teman tapi kita harus bersabar biarkan proses ini berjalan biarkan para pemain berjuang kita memberikan support dari belakang secara positif no hit, no politics, only football salam sepak bola selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati